Lagi-lagi aku memberikan gajiku kepada kerapat Apa kamu terluka? Sangat buruk, aku hampir merusak laptop mahalku Maaf, aku harus bekerja Gadis yang sangat cantik, apakah kamu keberatan pergi keluar denganku? Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang menjemputmu di sekolah, hampir terjatuh Dan wanita ini menyelamatkanku Bunika apa ini? Ayah, jauhi dia, ini pelayan sekolah kita Kenapa kamu menghina orang seperti itu? Apakah kamu nggak malu? Ya, itu sangat bodoh dan sudah terbiasa diejek Ya Pergi dan bersihkan meja Cepat ambil kain dan bersihkan meja Mungkin kamu akan mulai menghargai karya orang lain Nggak, mustahil Atau akankah aku mengambil telpon kamu? Uh, Tina, itu sangat memalukan Kamu seharusnya malu Ayahku gila Cindy, beri aku pembersih tangan Cindy, lihat foto yang diposting, Zach Aku mencintainya Sebenarnya, kapa sih kamu mau mulai pacaran sama dia? Semoga secepatnya Dia akan mengajakku kencan Aku merasakannya Casey, jangan mau malu Masuklah Siapa, Casey? Hah? Apa dia ini dari sekolah kita? Bukan Ini Casey dan dia akan tinggal bersama kita Tina, aku harap kita bisa menjadi teman Nggak, aku nggak akan berteman sama pengemis Dan ayahku nggak akan bersama seorang pengemis Tina, aku akan menghukummu sekarang Ehm, Tina, aku harus pergi dulu Kau memiliki perseteruan di sini, oke? Ayah, bagaimana kamu bisa melakukannya? Aaaaaah! Uh, ada apa di sini? Cindy lari ketakutan Ayah menemukan seorang istri Eh, akhirnya! Ini dia Oh, tidak Ini pelayan kantin kita Ayah, apakah kamu gila? Apakah kamu nggak malu berdiri di sampingnya? Pikirkan apa yang kamu katakan Itu dia Aku tidak bisa berada di rumah ini Aku nggak berpikir dia akan pergi Kalau gitu kita akan membantunya dengan itu Casey, jangan pergi Nate, aku tidak bisa bersama anak-anakmu Mereka sepertinya tidak menyukaiku Jangan khawatir Mereka masih kecil Oke, mungkin kau benar Tina, boleh aku masuk? Pergi dari sini Apakah kamu tulis? Aku sudah membawa permen Aku sedang diet Makan permenmu sendiri Wow! Tina, mengapa kamu sangat marah? Apa yang aku lakukan padamu? Ya, kamu masuk ke keluarga ku Itulah yang kamu lakukan Hah, gimana aku bisa membangun hubungan dengannya? Ah, mungkin aku akan menyetrika semuanya Dia akan senang Oh, bajunya sangat gusut Dia akan berterima kasih padaku untuk ini Aduh, bau apa ini? Oh Kamu belum pergi? Bau apa itu? Perasaanmu saja Tidak bau di sini Itu bau kamu dan sesuatu yang terbakar Apa yang kamu sembunyikan? Maafkan aku Aku ingin melakukan sesuatu yang baik untukmu Tapi menghancurkannya Ini kaos baruku Aku seharusnya memakainya saat berkencat sama Zack Kamu gila Maaf, aku tidak sengaja Berapa banyak yang kamu dapatkan dariku? Aku memencimu Tina, kenapa aku mendengarmu berteriak lagi? Lihat apa yang si breksak itu lakukan pada barang-barangku Maafkan aku Ini cuma kaos Aku akan kasih kamu uang untuk beli yang baru Keluarkan Bau busuk itu Ned, apakah kau marah padaku? Tentu saja enggak Kamu ingin menyenangkan putriku Bagaimana cara menyingkirkan ibu tirik itu? Chris Kamarmu kotor sekali Lantai ku lebih bersih darimu Kau mengerti? Aku bantu untuk membersihkannya Jauh lebih bersihkan Aku tidak suka caranya berdiri Kalau kamu mau, mari kita ubah Bisakah kamu menebak bagaimana caranya? Kamu lucu, Chris Kemarilah Chris, ada apa denganmu? Anakku, apa yang terjadi padamu? Dia meninju bahuku Oh, apa tampak sakitnya? Casey, apakah itu benar? Tidak semuanya Aku menepuknya dengan ringan Apa? Maksud aku bercanda Aku tahu dia enggak suka anak-anak Usir dia Lid, mengapa mereka tidak begitu menyukaiku? Aku tidak menyangka mereka melakukan sesuatu yang buruk Dan aku tidak memukul, Chris Hmm, aku enggak tahu Mungkin mereka cemburu Chris, ada apa? Aku mendengar teriakan Aku sudah bilang dia memukulku Sudah selesai dilakukan dengan baik Aku enggak akan pernah memikirkan ini Ya, tentu saja Kamu Adikku yang paling bodoh Hmm Kamu menangkapku, bodoh Ayo pergi dan keluarkan gelondangan ini Hahaha, satu-satu Hmm Wow Aku tidak pernah melihat TV seperti ini Casey, apakah kamu ingin menonton komedi romantis? Ah Tentu saja Popcorn ini untukmu Oh Oh Hmm Lezat sekali Ini benar-benar lezat Hahaha Kamu lucu Ayo nyalakan komedinya Wah Apa ini film? Enggak Ini iklan Aku merasa lelah Nate Kamu adalah pria yang luar biasa Terima kasih atas segalanya Eh Kamu begitu cantik Apa ini? Ups Tina Kenapa kamu meletakkan jaring ini di kepala Casey? Oh ya Aku menangkap semua jenis kupu-kupu Kamu lihat Aku telah menangkap nengat Pada di kekamar, Mo Uh Apakah kamu menonton film di sini? Super Wow Iya Komedi yang lucu Tina Pergi Kamu ikut campur saja Ayah Aku bosan Aku akan duduk dan menonton dengan kamu Jelas? Kita bertiga akan lebih menyenangkan Iya Ambil popcornmu, Casey Dan jangan kembali Tina Satu kata lagi Diam, diam Kenapa sih aku harus bekerja di toko ini? Seharusnya kan aku sedang berbaling di pantai Minum koktel Dan menikmati laki-laki tampan Apakah kamu meminta lelaki tampan? Tentu saja Di mana mereka? Jadi ini dia laki-laki paling tampan di depanmu Chris Apa yang kau inginkan? Aku sedang bekerja Ya Dan jam berapa hari kerja kamu berakhir? Dalam satu jam Jadi Bisakah kita pergi ke suatu tempat untuk jalan-jalan nanti? Aku gak bisa Aku janji dengan Tina Dia harus memberitahuku tentang ibu tirinya Nate Aku adalah penggemarmu Aku sangat mencintaimu Huh Ayah dan wanita lainnya Kenapa sih? Nate Aku tidak bisa hidup tanpamu Hiti Kenapa kamu selalu mengejarku? Karena kau sangat tampan Aku ingin kau jadi suamiku Tapi aku belum ingin menikah Oh itu tidak masalah Aku bisa menunggumu kapanpun itu Selamatkan aku Apakah dia seorang maniak? Apa? Siapa yang maniak? Permisi Ya Ada yang bisa aku bantu? Meri kampermen karet Mungkin Nate tidak menghargai nafas segarku Tina Kamu sedang menunggu seseorang? Enggak penting Apakah kamu ingin merusak semuanya lagi seperti busku? Tidak Aku hanya ingin membantumu Pergi aja Itu akan menjadi bantuan terbaik untukku Aku akan pergi dan membawakannya sesuatu yang enak Kamu masih disini Aduh Zack Hai Tina Apakah kamu sudah datang? Kamu sangat cantik Kamu mungkin bersiap-siap untuk pertemuan kita sepanjang hari? Tentu aja enggak Aku bangun di pagi hari dan sudah cantik Tina Aku bawakanmu riset yang enak Kamu lagi? Halo Apakah kamu bekerja di kafe sekolah kita? Apakah aku salah mengira? Bisakah kamu melihatnya di tempat sampah? Dan kita merasa kasihan dan mengundangnya untuk membersihkan rumah kita Sekarang dia pembantu Aku akan pergi dan kamu coba kue krim pita cio ini ya Hmm Terlihat benar-benar lezat Berhenti Apa kamu yakin ingin memakannya? Bagaimana jika dia ingin meracuni kita? Hentikanlah Itu membakar Aduh membakar mulutku Tolong Aku enggak paham Apa ini? Wasabi? Dia benar-benar gila Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu merusak kencanku? Itu wasabi, bukan krim pistasio Aku tidak tahu Apa itu wasabi? Karena kamu Seku kabur Aku ketahuan Jangan lakukan itu Ada pakaian ku Kamu enggak akan melihat mereka di sini lagi Gila Seku Dia pergi karena si Casey ini Aku benci dia Aduh Apa yang terjadi denganmu? Si Casey Dia mengacaukan kencanku dengan Zack Tenang Tenang Aku punya rencana Kita ingin mengusirnya dari rumah kan? Bagaimana? Kau tahu ayah tidak mempercayai kita Ayo takutin dia Ayo pergi Hmm Mengaku Apa yang ada dalam pikiranmu? Kamu akan melihat semuanya sendiri Kita perlu mengambil kacang berlapis coklat Chris Dapatkah kamu menjelaskan mengapa kita melakukan ini? Anggap saja kita punya tikus di rumah Ya Baiklah Kenapa gila? Untuk percaya Seperti tikus buang air besar Wah Chris Bagaimana kamu bisa menemukan ini? Sepertinya dia akan datang Lari Aku tidak ingin menarik perhatian anak-anak lagi Mereka tidak mencintaiku Tikus Aku akan menyelamatkanmu Mengerikan Kau ada tikus di sini Jangan khawatir Ayo kita pergi Sepertinya kita hanya memperburu keadaan Aku tidak ingin mengatakannya Tetapi aku punya rencana B Ayah punya pengagum Dia kaya Chris Kenapa kamu tidak diam saja? Ayo lari ke dia Net Aku tidak menyangka Aku begitu takut pada tikus kecil Jangan khawatir Kamu tidak perlu takut pada apapun dengan aku Aku di sini Apa kau lelah menungguku? Kitty? Ya Apa kau merindukanku? Aku juga Lalu siapa ini? Halo Aku Casey Aku akan tinggal di sini untuk saat ini Kamu siapa? Aku adalah calon istri dari pria tampan ini Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Siapa yang mengundang kamu? Aku sedang berlibur Anak-anakmu menelponku Dan aku mengejar penerbangan pertama Untuk membantumu Apa kamu berkunjung? Keren Berkunjung dan tinggal selamanya Aku tidak punya tempat untuk tinggal Jadi kau tidak akan menendangku keluar kan? Aku tidak tahu Net Jika dia tidak punya tempat tujuan Baiklah Kalau begitu aku akan membongkar koperku Chris Tina Cepat Kemarilah Iya ya Mengapa kamu menelpon Kitty? Dia sangat trendy dan keren Kami membutuhkan ibu seperti ini Berhenti berbohong Aku tidak akan ikut campur Silahkan ngobrol antara lelaki Ayah Apakah kamu gila? Ya Kitty sangat cantik Apa yang gak kamu suka? Aku gak suka semuanya Kitty Aku sangat senang kamu tinggal bersama kita sekarang Aku juga sangat senang sayang Lagipula garis putih telah datang ke rumahmu Dengan nama Kitty Lalu Seperti apa wanita yang tinggal disini? Jadi ini Cassie Ayah menyeretnya ke dalam rumah Ibu tiri kita yang malang Apa? Itu tidak mungkin Net adalah milikku Iya Aku hanya akan bahagia Dengar Bisakah kamu merias wajahku? Tentu saja Well Ya Tina Biarkan aku mencuci bajumu Uh Ayo Rias wajahmu Aku tidak tahu Ya Kita akan melakukan riasan keren untukmu Net pasti akan menyukainya Hmm Akan lakukanlah Kau suka? Ah Super Riasanya bagus sekali Hmm Super Seleramu bagus juga ya Baiklah Aku melihat kalau aku terlihat seperti superstar Aku akan tunjukkan wajahku pada Net Sangatlah bodoh Di mana Net? Ah Kamu siapa? Apa? Kamu tidak mengenali aku Cassie? Itu kamu bukan? Mengerikan Apa yang ada di kepalamu? Apa yang terjadi pada wajah kamu? Aku mencoba untukmu Ayo cuci semuanya Cassie Uh Dia sudah berteriak padanya Bagus Aku harap dia segera mengeluarkannya Tentu saja dia akan melakukannya Putriku juga akan datang Dan kita semua akan mulai mengusirnya Hehehe Mama Halo saya Aku sudah sampai Oke disinilah kita akan hidup Hmm Bukan rumah yang buruk Jadi Dimanakah pesaing kamu yang buruk itu mah? Oh Dia buka saingan untukku Ayo pergi Jangan khawatir mah Kita akan mengingkirkannya dari sini Anjolah orang-orang bersawah Halo kamu siapa? Apa bedanya dengan kamu? Diamlah Bagus anakku Haruskah aku memakai lipstick? Ayo sayang Lakukan saja Apakah lipstick ini terlihat bagus untukku atau enggak Aku baru saja membersihkan cerminnya Aku enggak suka warnanya Astaga Kenapa kamu melakukannya? Lalu cucilah Mama Kita akan bertemu dengan anggota keluarga lainnya Wanita mengerikan seperti itu akan tinggal bersamaan, Ned Nah Chris Apa kamu punya ide? Aku berpikir Aku belum menemukan jawabannya Halo semuanya Aku anaknya Kitty Awas Sis Apa sih yang dilakukan kecantikan seperti itu di rumah kita? Dia datang untuk mengusir pengemis itu Dan menjadikan mamaku sebagai istri Ned Apa kamu juga tertarik dengan hal ini? Wow Kita girlfriends Gadis-gadis Aku bersamamu Dina Aku punya rencana Apa? Kita perlu menemukan tas ayahmu dan menceruang dari sana Aku mengerti Ini dompetnya Wow Banyak sekali uangnya Yap Dia sangat kaya Itu keren Aku tahu Itu keren Telepon ayahmu Aku masih harus mengenalnya Ayah Ya sayangku Katakan halo kepada putri tamu kita Kitty Senang berkenalan denganmu Ayah Beri aku uang Kita ingin pergi ke kafe Ya tentu aja Nona-nona Mana uangnya? Seseorang mencurinya Aku gak mengerti Mungkin seseorang menaruhnya di suatu tempat Maaf mengganggu kalian Aku akan mengambil kantong sampah Berhenti Hah? Ayah Bukankah ini uangmu? Casey Apakah kamu mencurinya? Ned Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu? Ayah Dia melakukan hal buruk pada kita Dan memukul Chris Juga pencuri Mereka menyebabku Pergilah Aku gak ingin melihatmu lagi Ternyata kamu benar-benar buruk Kita melakukan yang lebih baik Keren Eva Aku gak akan memikirkan ini tanpamu Eva Kamu yang terbaik Ya 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 Aku tahu Zekaku memposting foto Siapa ini? Kepitanku Kita akan segera bersama dengannya Wah Bagaimana dia mendaftar Instagram? Hmm Baiklah Aku akan pergi Kemana kamu pergi Eva? Bagaimana dengan kafe? Nanti Hmm Oke Aku sangat senang kamu setuju Untuk pergi berkencan denganku Ini hanya pergi ke bioskop Ini bukan kencan Jangan katakan omong kosong Aku tahu kamu tergila-gila pada aku Aku peringatkan Jangan coba untuk menciumku Ya aku belum mencobanya Hei lihat Tina dan Zek ada di sini Wah hebat Aku akan menyapa dulu Hei Tina apa kabar? Apa? Oh Bukan Tina Apa Zek selingkuh dari Tina? Apa yang ada di sana? Itu bukan Tina Ada gadis lain di sana Oh Sudah jelas Aku sudah lama memberitahu Tina Kalau Zek ini jahat Apa yang harus kita lakukan? Kita harus beritahu Tina Sudahlah Tina akan mencari tahu sendiri Mari nikmati momennya Apa yang kau katakan? Apa kau tidak mengkhawatirkannya? Sial Apakah ini berkencan? Foto yang jelek Foto yang seperti ini Sebaiknya di bawah saja Mengapa foto aku tergeletak di sekitar sini? Apa? Di mana? Kitty Kamu menginjaknya Oh Di mana? Astaga Baiklah Astaga Kau pasti salah faham Ini kecelakaan Aku tidak percaya Baiklah Dengarkan ini Keluarlah dari sini Dan jangan ganggu aku Apa? Kau harus menurut padaku Dan jangan ganggu kami Ayah Dia bukan seperti yang dia katakan Nate Tina ini sangat lucu Ayah Dia membuang fotoku Itu tidak benar Itu hanya jatuh Tina Itu dia Pertama aku menendang Casey keluar Dan sekarang kamu juga menginginkan Kitty Kita kirim saja ke pati asuhan Ayah Kau gila Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Sepertinya dia masih anak-anak Dia tidak tahu apa yang dia lakukan Oke Aku akan pergi bekerja Aku harap Tina tidak akan menghalangiku Wah Kok kamu begitu bahagia? Pergi Berkencan Wah Keren sekali Aku tidak cocok sama ibumu Ayolah Dia luar biasa Kalian akan berteman baik dengannya Dengan siapa kamu pergi? Ayah Aku bertemu dengan seorang pria tampan di internet Hehehe Lucun keren Ini Seku Ayah Aku tidak tahu Eva Apakah kamu sama gebetan aku? Gimana aku tahu kalau dia adalah gebetanmu? Aku tidak ingat apa yang kamu ceritakan tentang dia Sekarang aku akan membaca pesanmu Berikan HP itu! Cepat! Kamu sangat tampan Tina tidak akan tahu apa-apa Mari kita bertemu di bioskop Oh tidak! Ehm Ayah Aku mendapatkannya Kamu dan ibumu ada di sini untuk sesuatu Dengarkan sini Kamu akan berbaring seperti ikan Kalau tidak Kamu akan keluar dari rumah Dan aku akan menjadi putri ayahmu Hmm Apa yang terjadi sayang? Kenapa kau cemerut? Aku pikir Tina membuka kedok kita Hmm Kalau begitu kita ke tahap selanjutnya Dia tidak akan mengganggu ku untuk merayu Ned Hehehe Ucapkan selamat tinggal pada rumah ini sayang Kamu siapa? Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin Ned menjadi suamiku Gak akan Itu sudah jelas Dia seharusnya tutup mulut Tina Apakah itu kamu yang berteriak? Mah Cepat sembunyikan dia Aku dengar Apakah Tina berteriak? Benarkah? Tidak ada Tina di sini Oh aneh Nah sekarang bahkan papamu gak akan membantumu sama sekali Ah tolong Satu suara lagi Dan kamu gak akan pernah melihat papamu lagi Baiklah biarkan aku pergi Apa yang kamu butuhkan? Uang ayahmu Apa kau belum mengerti juga? Mereka sudah mencari aku Dan kamu akan selesai Ini adalah akhir untukmu dan juga saudaramu Kalau dia ikut campur Maka aku akan menculiknya juga Ned mempercayai Tina Dia mengira aku pencuri Tidak Apa yang terjadi di sana? Ayo cepatlah sebelum kita ketahuan Mama Dia gak bergerak Bawa aku pulang Duduklah di tempat yang tenang Dan fikirkan tentang perilakumu ini Aku akan ikuti mereka Ayah Ini dia Kau membuatku takut Kamu memiliki sepatu di tanganmu Tina hilang Chris Tentu aja Mungkin pergi berkencan Ayah Dia mau memakai sepatu hak favoritnya Oh di luar dingin Mungkin dia memakai sepatu boot Nate Ayo makan malam Aku memesan makanan yang lezat Makan malam nanti Tina hilang Aku tahu Dia sedang pergi ke klub Coba kamu lihat Enggak Dia gak bisa hidup tanpa aku Kita setuju untuk pergi bersama Chris Kau sudah besar sekarang Jangan menangis Adikmu hanya jalan-jalan Dan akan segera kembali Betulkah Dia akan segera kembali Dan aku sudah lapar Oh Nate Kau akan menyukai makan malamnya Ketika ayah punya pacar Dia langsung melupakan kita Zek Untuk aku menemukanmu Ada apa? Tina hilang Kau sudah menghubunginya? Belum Kita harus menemukannya Sayang Kamu merindukanku? Ya lumayan Aku tidak mengerti Apa yang terjadi? Kita baru saja bertemu di sini Kita gencan Zek Apa kau gila? Bagaimana kau bisa duduk di sini? Bagaimana kau bisa duduk di sini Dan berkencan Sementara Tina dalam bahaya Dia akan berkencan denganku Zek Apa kau lupa bagaimana kau dan Tina berkencan? Bagaimana kau bernyanyi untuknya di bawah jendela? Bagaimana dengan ciuman pertamamu? Tangkap Zek Lepaskan Sekarang dia akan bersamaku Zek Apa kau serius? Enggak Aku mau pergi mencari Tina Aku mencintainya Kalau begitu Ayo cepat Oh hei Dan bagaimana denganku? Zek Aku tidak akan memberikanmu padanya Halo Perlu segera singkirkan Tina Dia merusak segalanya Tentang apa hidup ini? Kenapa semuanya berjalan seperti itu? Kenapa ayah gak bisa menemukan pacar normal? Apa yang harus aku lakukan? Tina Kamu di sini Casey Gimana kamu bisa menemukan aku? Aku sudah mengikuti keduanya Selamatkan aku Please Sekarang aku akan melepaskanmu Di mana kamu belajar itu? Ya ketika tidak ada tempat untuk tidur Aku harus membuka kuncinya Tapi itu dulu Ayo Aku sudah mulai gugup Di mana putriku? Ayah Aku gak bisa menemukan Tina Ayo kita hubungi polisi Polisi untuk apa? Tinamu akan segera datang Jangan pernah percaya pada wanita ini Ayah Aku diculik Dan Casey menyelamatkanku Beritahu aku sekarang Siapa yang menculikmu? Oh siapa yang harus disalahkan sebenarnya? Ini borgol yang dipakai untuk memborgol putrimu Ayah Casey gak mencuri Aku mengacaukannya Eva yang menyuruhku melakukannya Jangan seret putriku ke dalamnya Dasar pembohong Ayah Casey gak memukulku Aku mengarangnya Oh tidak Maaf Casey Aku sangat bodoh Dan kamu Kitty Keluar dari sini Dan ketika kamu pergi Bawa putri kamu yang malang Aku tidak mau Pergi Dari sini Dengarkan itu semuanya Tidak peduli Bagaimana kalian hidup tanpa aku? Untung kau punya teman baik sepertiku Mama Kita telah gagal mengelabui tunanganmu lagi Sudahlah sayang Kita akan cari yang baru Mari kita coba ini Ayo pergi Aku tidak mau makan lagi Astaga Kita sahabat sekarang Aku harus pergi Karena di sini ada masalah Ned mungkin tidak menghargai Nafas segarku Dan action Kamu yang di sana diam Ayah Tolong aku Sakit Kita silahkan langsung Adegan kita di kafe Kita kru syutingnya Cuma makan Makan Dan makan